Sebuah vila dan tanah seluas 2 hektare milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di Sukabumi, Jawa Barat, disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Vila ini diduga dibeli Edi pada Juli 2020 menggunakan uang hasil korupsi. Vila milik tersangka korupsi Edi Prabowo yang berdiri di atas lahan seluas 2 hektare di kampung Sindang, Lenggok, Desa Cezengkol, Kabupaten Sukabumi, disita Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis malam. Lima petugas KPK langsung memasang pengumuman penyitaan KPK di depan pintu masuk dan tembok vila. Bangunan ini dibeli Edi pada Juli 2020 dari seorang warga Sukabumi. Edi Prabowo diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli vila ini. Dari pihak KPK melakukan penyitaan dan penyitipan barang bukti terkait dengan dugaan tindak-tindak korupsi atas nama Menteri Perikanan dan Kelautan, yaitu Bapak Edi Prabowo, yang kebetulan mempunyai aset di Desa Cezengkol, Kampung Sindang, Lenggok, Kabupaten Kebumi.